Selamat pagi, Salam dari Sentul Nah, lihat dong pagi ini kita sudah ada di Sentul Dan tadi kami berangkat itu sekitar jam 5 5 lewat gitu ya Dan ternyata ini cantik banget nih pertama kalinya Pesertanya kali ini ada Pak Hendrik Ronald, ada saya, Reni Artati, dan ini ada Aruna Yang masih ada ngantuk Kita mau ngapain nih Pak Gini? Pak Gini mau trekking, rencananya kita mau trekking ke Arperjun Tapi ada sedikit perbedaan antara trekking kita dengan trekking orang lain Karena kali ini kita bawa kendaraan sendiri Jadi kita trekking jalan kaki, ada izin sama guide-nya untuk bawa kendaraan Jadi kita tanya dulu wanti-wanti bisa nggak kira-kira gitu ya Pagi kendaraan ini kebetulan kita pengen coba juga skuternya dan unicycle-nya Semoga nanti bisa kuat, kalau nggak kuat kita dorong Kita tuntun Buat ini ngangkat Kita tinggal Kita tinggal Tinggal sih Dan karena Aruna itu masih kecil Maka dia dibantu dengan naik motor Bonceng motor sama guide-nya Wah enak banget gue Ini tukeran bukan ya? Tukeran? Ya nggak boleh Oke, kita lihat perjalanannya ya Ya, ini dia Bu Reni Mau mencobain trek Bismillah dulu ya Saya seperti biasa pakai unicycle Nah, mari kita lihat bagaimana kira-kira Sampai jumpa 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 selamat menikmati ini Bu Reni sudah menyatakan menyerah jadi dia gak jadi naik skuter ini kita mau balikin dulu skuternya masukin lagi ke mobil kalau jurnanya masih masih di depan ini tuh masih oke pas begitu sampai di atas batu dan apa sih namanya lubangnya becek di isi air dan itu tuh banyak itu baru sampai berapa meter gitu jadi saya kayak gak yakin banget saya udah sanggup untuk bisa sampai ke atas pakai ini sekarang mungkin setelah latihan saya balik lagi ke sini saya udah lebih bagus gitu ya terus terang kalau yang saat ini turun dulu deh oke sekarang kayak gini nih jalannya pegangan simas aja nah pegangan gak apa-apa duluan aja karena ngajak deh gak oke dengan unicycle nya oke 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 dia gak gas ya kepalamu oh kepalamu sorry ini masih lagi naik tapi ini jalannya udah bagus ya emang tetap bawa gini kalau yang tadi kan bener-bener kalau gak enggak ke jalannya ampun-ampun pegangan nah ini jalan yang kita lewati dan kaki saya baru saja masuk ke kubangan jangan pemirsa namanya juga trekking aduh wow wow jangan berhati-hati jadeng-jadeng sangat karena batunya bisa bergeser oh nunggu bapak ya nunggu bapak jalan dulu sampai ke atas baru kita gegas ya mas ya sudah biasa kan ya trekking sih sangat biasa ya soalnya itu lumayan tinggi karena pegangan ya kita akan manjak tunggu aja ya si bapak sampai atas ya ini lumayan curam ini padahal oh satu ini doang setelah ini oke bismillahirrahmanirrahim terus ke jalan sampai kita di atas duluan pak wow dan kita sampai di resort alam mari saya merasa tadi itu ketika pertama kali nurunin skuter mulai bawa itu saya masih yakin karena jalan yang kita lalui tadi itu awalnya beraspal bagus tapi baru jalan sebentar ternyata jalannya langsung berubah total jadi batu batunya itu gede-gede dan yang serunya lagi dia ada kubangan-kubangan karena semalam ternyata hujan cukup lebat disini nah saya mulai ngeper juga ya saya takutnya sepanjang jalan akan seperti itu atau bahkan lebih buruk lagi akhirnya tadi saya setuju ketika parona gusulin untuk ya sudahlah pulangin dulu skuternya kalau gak yakin terus saya bonceng bertiga sama si tour guide-nya bersama Aruna gitu ya dan itu rasanya keputusan yang sangat baik karena ternyata setelah kita jalan tadi tanyakan-tanyakan cukup curam dan batunya terjal gitu jadi saya kalau misalkan waktu tadi masih bawa skuter kayaknya saya juga gak mungkin bakal naikin gitu dan untuk membawa mendorong si Mantis Pro ini juga energinya butuh gede kuat pasti bakal melelahkan untuk jalan kakinya saja sudah capek apalagi harus bawa Mantis gitu lah coba kita lihat setelah ini bagaimana track selanjutnya oh gak pake kacamata enak banget jauh lebih kelihatan pak pegangin sebentar bisa sebentar ya sebentar boleh kita berhenti sebentar oke oke saya adalah orang yang jarang sekali mungkin ini jarang sekali ke alam gitu ya mungkin ini pertama kalinya saya tracking ke tempat yang seperti ini dengan batu-batu yang terjal jalan yang naik selalu juga ternyata cuman ini agak salah karena saya pake sendalnya aja sih maksudnya kalau pake sepatu karena tadi kepikirannya bakalan naik skuter oke ya ikut saya mau ditinggal motor jadi saya mau ikutan dulu ya kita sampai di pos 1 nah ini ada Aruna sekarang kita tanya pendapat Aruna karena dari tadi dia belum berpendapat ya gimana rasanya perjalanan tracking pagi ini agak ngeri agak ngeri kenapa ngerinya ada tanjakan tinggi sama kerikil tanjakan tinggi kerikil mungkin batu-batu besar kalian ya ya terus apakah Aruna sudah pernah melakukan tracking seperti ini sebelumnya belum belum pernah ini pertama kali iya tapi apakah seru 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 gimana pemandangannya indah indah kalau misalkan Aruna hari ini kan naik motor ya misalkan jalan kaki gimana rasanya kira-kira capek capek banget ya jadi pilih naik motor atau kita lanjutkan sama jalan kaki naik motor naik motor ya coba nanti kita bisa sampai ke tempat air terjun ya Aruna mau main-main di air terjun? mau oke deh kalau gitu ya kita berjuang lagi ya sampai sana ya iya skuter aja perlu bernafas kan apalagi gue ini sih perjuangan 45 gak apa-apa habis itu kita jalan pegangan lah lagi oh wow wow tetap tuh ayo aja ayo jalan lagi dulu ini barusan motornya sampai kayak begini dari pada jatuh petringa mendingan kita jalan lagi satu botol yang lainnya luar biasa karena kemarin hujan jadi tracknya jauh lebih susah dan menarik sekali rasanya semoga ini kita bisa kuat terus sampai ke ujung ini masih sekitar 2 jam lagi naiknya ini ketemu warung rasanya bahagia banget katanya kalau misalnya gak hujan ini bahkan bisa naik motor sampai ke curugan tapi karena hujan ya apa boleh buat motor juga gak kuat ini serat dulu sengaja belum makan dari kemarin dari tadi tadi pagi belum serapan dan sekarang juga sengaja gak serapan dulu biar makin banyak terbakar kemarin saya turun sampai 420 gram dan salah satu menurut saya cara yang paling enak buat ini adalah bener kata Deddy Koburziar itu adalah membatasi jam makan kalau gak salah saya umat Buddha juga seperti itu kan ya jadi jam makan itu dibatasi sampai siang doang ya itu bisa sangat membantu juga untuk menurunkan badan eh berat badan saya tadinya naik unicycle kadang-kadang bisa kadang-kadang gak bisa kalau pas turunan curam atau tanjakan curam gak bisa kalau pas jalan datar baru bisa naik unicycle karena jalannya bener-bener licin kalau gak licin mah bisa gitu ya dan badannya juga sudah penuh ya sama pasir semoga nanti habis ini jalan jadi lebih enak terutama kalau sudah siang sudah agak kering kan mungkin bisa naik motor saya tertariknya kesini kalau marit katika ngeliat eh kayaknya gampang ini jalannya gitu ya apa bisa mungkin soalnya kemarin temen saya anak-anaknya bisa jalan dengan santanya mungkin jalannya berbeda mungkin tempatnya berbeda ya gak tau tapi yang ini menurut saya emang agak luar biasa kalau untuk anak-anak ini agak luar biasa inilah yang disebut dengan kebahagiaan-kebahagiaan duniawi nah tuh nah inilah pelaku-pelaku kebahagiaan duniawi tadi tuh cuma indomie pertama minum habis itu ditawarin indomie sama pak ronal kan habis itu ditawarin sama pak ronal pak ronal aja gak makan nah saya ulangi ya tadi tuh saya cuma mau minum ini sebenarnya terus habis itu tawarin pak ronal indomie ada indomie gitu kan saya gak makan loh habis itu si teteh nih ngapain juga dia pagi-pagi udah rajin gorengin gorengan terus ditaruh di situ banyak-banyak ada tempe ada tau itu kan namanya sengaja gitu kan yaudahlah daripada gak laku kasihan ya saya makan aja iyalah emang orang lain semua yang salah ya Naya luna bagaimana nah runa aja gak makan Naya runa cuma minum doang ya kita sengsara doang Naya runa minumnya disinfektan biar sehat jangan sepanjang jalan ini aja unicycle udah jatuh dua kali bangga ya kalau ada berah-berah putih di atas gunung gini cakep banget pengandangnya luar biasa terlihat yeah bales jatuh atas gunung kurang